Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesayangan Ustazah Baik dari kelas Annamal, Annahal, Alfil dan Aljamal How are you today? I hope you will find happy and healthy Hari ini bersama Ustazah Vilda Kita akan belajar tematik Tema 8, Subtema 3, Pembelajaran Pertama dan Kedua Disimak baik-baik ya anak-anak Sebelum pandemi, Udin dan teman-teman melakukan kunjungan Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan Di dalam bus, Siti bertanya kepada ibu guru Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Ibu guru menjawab Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela Bisa saja mengenai kendaraan lain Atau dahan pohon di sekitar jalan Hal itu bisa membayakan diri, nak Nah anak-anak, kalau kita naik kendaraan Kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela ya Selanjutnya, mari kita membaca bersama Aturan keselamatan dalam bus Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya Aturan dibuat ada gunanya Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib Duduk di kursi masing-masing dengan baik Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat Setiap melakukan perjalanan dengan bus Kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik Nah anak-anak, dari bacaan tersebut Kita akan mempelajari tentang penggunaan huruf kapital Tentunya anak-anak pasti masih ingatkan bagaimana penggunaan huruf kapital Nah hari ini Ustazah ulangi kembali ya Pertama, huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan Perhatikan contoh berikut Satu, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat Dua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih Dan yang ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa Nah anak-anak, perhatikan kata Tuhan yang maha pengasih dan yang maha kuasa Perhatikan huruf kapitalnya ya Dan yang kedua, huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat Perhatikan contoh kalimat berikut Satu, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba Dan yang kedua, Benny dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal Perhatikan kata Danau Toba dan Selat Sundanya ya anak-anak Ada huruf kapital di sana Anak-anak, coba amati kalender bulan Januari berikut Nah anak-anak, tahu tidak berapa hari dalam satu minggu ya? Wah ternyata satu minggu ada tujuh hari Dan nama-nama hari terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Ada tujuh hari dalam satu minggu Lalu bagaimana dengan dua minggu, tiga minggu, empat minggu, dan seterusnya Kalau seperti itu, coba kita berlatih bersama ya Dari soal pertama, coba kita lihat Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama empat minggu Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Kira-kira berapa hari ya anak-anak? Coba kita hitung bersama Tadi satu minggu ada tujuh hari Kalau empat minggu ada berapa hari ya? Jadi cara menghitungnya Empat dikali tujuh Atau tujuh ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Jadi totalnya ada Dua puluh delapan hari Empat minggu Sama dengan dua puluh delapan hari Nah, yang kedua Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari Mereka mengadakan latihan menari selama tiga minggu Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Kira-kira berapa ya anak-anak? Coba kita hitung bersama Kita hitung ya Tiga dikali tujuh Sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali Dua puluh satu hari Karena satu minggu ada tujuh hari Karena ini ada tiga minggu Berarti cara menghitungnya Tiga kali tujuh Atau tujuh ditambah tujuh ditambah tujuh Lalu, bagaimana dengan soal yang terakhir? Coba kita hitung bersama ya Sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiata Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama enam minggu Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Kira-kira berapa ya anak-anak? Jawabannya adalah Empat puluh dua Dari mana ya itu? Dari enam kali tujuh Atau tujuh ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Sama dengan empat puluh dua Jadi tujuhnya ada enam ya anak-anak? Nah, sesampainya di tempat wisata Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang Udin dan teman-teman belajar dengan rukun Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman Dan itu wajib dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak Nah, kita perhatikan percakapan Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Let's study hard and take care Ustazah akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati